... Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman menilai eks-politikus PDIP Budiman Sujat Miko memiliki cita-cita politik yang sama dengan Partai Gerindra. Oleh karena itu, menurutnya, Gerindra membuka pintu untuk Budiman Sujat Miko bila ingin bergabung. Kalau saya lihat cita-cita perjuangan Pak Budiman dengan Partai Gerindra kurang lebih sama, menjadikan Indonesia lebih maju, bangsa yang besar, menyejahterakan rakyat. Kurang lebih cita-cita politik beliau itu sama dengan cita-cita politik Gerindra, kata Habibur Rahman saat ditemui di lapangan bola gedong, Condet, Jakarta Timur, Sabtu, 26 Agustus 2023. Kendati begitu, hingga saat ini, belum ada pernyataan dari Budiman Sujat Miko ke Partai Gerindra untuk bergabung. Namun, ia mengatakan, secara umum Gerindra merupakan partai terbuka yang mempersilahkan seluruh warga bergabung, asal menerima Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, UD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lanjut, ia tidak ingin berkomentar lebih lanjut mengenai pengaruh Budiman di internal partai jika resmi bergabung. Sebagai informasi, Budiman Sujat Miko dipecat PDIP lantaran bermanufar mendukung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Padahal, PDIP sudah menjagokan Ganjar Prabowo sebagai bakal capres yang akan diusung di pemilihan presiden 2024. Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik itu diketahui sempat menyambangi kediaman Prabowo beberapa waktu lalu. Saat itu, Budiman langsung dipanggil DPP-PDIP untuk dimintai klarifikasi. Bukannya meredah, Budiman Sujat Miko justru mendeklarasikan relawan Prabowo Budiman bersatu di Semarang, Jawa Tengah pada 18 Agustus 2023. Surat pemecatan terhadap Budiman Sujat Miko dari PDIP diterima langsung oleh putrinya pada 24 Agustus 2023. Kendati demikian, Budiman belum mau berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan, surat tersebut menandakan ada episode-episode baru dalam kehidupannya.